Pemeriksaan psikologi forensik ini merupakan bagian dari penyidikan berbasis ilmiah. Tamara Tiasmara menjalani tes psikologi forensik atau tes kejiwaan buntut kematian sang putra, Dante, 6. Mantan istri dari Angger Dimas ini menjalani tes psikologi forensik di Gedung Biro Sumber Daya Manusia, SDM, Polda Metro Jaya. Ditemani oleh kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Jelang pemeriksaan tes kejiwaan Tamara mengakui dirinya dalam kondisi sehat. Ia berharap proses pemeriksaan ini bisa dilalui dengan lancar. Tamara kemudian mengungkapkan persiapannya jelang tes psikologi forensik. Sebelumnya Angger Dimas sudah menjalani tes kejiwaan atau psikologi di Biro Sumber Daya Manusia, SDM, di Polda Metro Jaya pada Selasa, 13 Februari 2024. Tes kejiwaan tersebut dilakukan selama 2,5 jam dengan beberapa pertanyaan terkait kondisi kesehatannya saat ini. Dalam kasus ini, sebelumnya Direkturat Reskrim Mumpolda Metro Jaya telah menetapkan kekasih Tamara Tiasmara yakni Yuda Arfandi alias Ya, 33, sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap anak dari Tamara, Dante, 6, dengan cara menenggelamkan di kolam renang di Duran Sawit, Jakarta Timur. Polisi juga menjerat kekasih Tamara itu dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Belakangan, polisi juga mendalami ada tidaknya peran Tamara Tiasmara dalam kasus pembunuhan anaknya oleh sang kekasih itu. Pemeriksaan Psikologi Forensik ini merupakan bagian dari penyidikan berbasis ilmiah atau Scientific Crime Investigation. Atas permintaan penyidik, beberapa ahli dilibatkan untuk proses penyidikan ini, antar lain tim Psikologi Forensik. Sebelumnya, seperti rekan-rekan ketahui, tersangka YA juga telah dilakukan pemeriksaan oleh Psikologi Forensik. Kemudian, suami, mantan suami, maaf, atau bapak dari korban, sodara Angger Dimas juga telah dilakukan pemeriksaan. Kemudian, sodara Angger Dimas itu beberapa waktu yang lalu dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam. Jadi itu update dari kami. Terima kasih telah menonton!